Suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, HM, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Rabu, 27 Maret 2024. Ia diduga kuat terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Penetapan tersangka pemegang saham PT Refinet Bangkatin, RBT, itu dilakukan setelah memperoleh alat bukti cukup. Penahanan terhadap Harvey dilakukan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan, Rutan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Harvey Mois jadi tersangka ke-16. Dalam perkara ini, diketahui bahwa tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Nilai 271 triliun rupiah itu akan terus bertambah, karena nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Dalam perkara ini, Harvey sebagai perpanjangan tangan PT Refinet Bangkatin, RBT, diduga berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung. Sejumlah perusahaan itu ialah PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT Tin. Diketahui, penambangan liar itu dilakukan dengan kedua kegiatan sewa-menyewa peralatan dan prosesing peleburan timah. Namun, sebelum itu dilakukan, Harvey terlebih dulu berkoordinasi dengan petinggi perusahaan negara, PT Timah sebagai pemilik izin usaha pertambangan, UP, yakni M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan direktur utama PT Timah yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. Setelah kegiatan penambangan liar itu, Harvey kemudian meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya.